Di luar prediksi BMKG, ternyata film Napoleon hancur bos, sumpah beneran deh. Dari segi visual, sinematografi, production, design, practical-nya semuanya bener-bener keren banget. Memanjakan mata, memanjakan telinga juga karena scoring, soundtrack, musik-musik klasiknya bener-bener dramatik banget. Dapet actingnya Joaquin Phoenix juga tetap keren. Beda sama Joker, film Her, atau di sesama film Ridley Scott sebelumnya, Gladiator. Itu kan beda banget ya, disitu jadi orang jahat. Tapi cuma sekedar itu dari sisi cerita, hancur lebur bos. Ini film kalau disuruh tentuin Big ID-nya, gua kagak tau sama sekali loh. Bener-bener all over the place. Mau ceritain kisah cintanya si Napoleon lah, mau ceritain perjuangan dia naik pangkat lah, mau ceritain dia haus kekuasaan. Scene per scene dari film ini tuh bener-bener keren, tapi ketika digabungin menjadi satu sekuens. Bahkan kalau misalnya kita harus liat dari 3x structure gitu, per 8 sekuensnya tuh bener-bener kacau banget fasenya. Luas tengah jeng nonton, kagak tau ceritanya kemana-mana ngantuk bos nontonnya. Kalau kalian pengen liat full review non-spoiler gua, tinggal pencet tanda play yang dibawah judul ini.